Halo guys, welcome to my channel, kali ini kita akan membandingkan TrueSense yang set 2000 dan set 3000 ya, kita akan lihat apa perbedaannya dan dimana perbedaannya dari segi harga dan dan apa aja kemampuannya ya, oke. Oke, jadi sekarang kita akan melihat secara fisik ini ya, ini 73 tingginya dan ini dia sekitar 45-50 cm ya, ini yang set 2000 terus yang set 2000 ya, jadi dia ini ada artikel tingkatan yang 1000, 2000 dan 3000, kalau yang 2000 ini dia bedanya di filternya yang beda, terus dia untuk kemampuannya ini dia untuk ruangan 35 meter persegi dan harganya ini sekitar 4.200.000 ya, jadi terus yang 2000 ini dilengkapi dengan sensor port, sensor port dan dari segi kemampuannya, itunya sama persis ya, sama disini, sama persis. Jadi disini dia bisa kita atur disini, kita bisa atur ini whisper atau fannya 1, 2, 3, turbo ya, ini ada menu malamnya dan disini ada timernya ya, disini lampu UV juga ada, lampu UV nyala atau enggak. Jadi semuanya yang cruisen 2000 ini dia berfungsi, disini ada filternya, filternya itu sendiri itu sangat mudah ya untuk diganti ya, tinggal dibuka sini aja. Joanya dibuka aja ya, jadi filternya ini dia ada 3 ya, jadi ada 3, jadi dia ada pre-filter, terus karbon dan HEPA filter, HEPA filternya sendiri itu dia yang versi 13 ya, jadi dia ini bisa menyaring sampai 99,7% ya, partikel-partikel yang halus 0,3 mikron ya. Samping itu dia juga dilengkapi dengan lampu UV, jadi sebelum udara keluar disini, dia akan disaring dengan 3 kali penyaringan plus lampu UV ya, jadi pre-filter untuk menyaring debu-debu yang enggak kasar, terus samping itu di dalamnya lagi dia ada namanya karbon, jadi karbon itu untuk menyaring partikel-partikel bau, bau atau asap ya, disaring di filter, eh karbon, yang ketiga itu HEPA. Jadi HEPA itu dia bisa menyaring partikel 0,3 mikron sampai 99,7%, oke, jadi kalau disini artinya potnya ini enggak ke-connect nih, ya, enggak ke-connect, ini saya disini belum connect dia, kita harus connect-in dulu baru dia bisa nyala disini, disini saya harus di connect-in, ya ini dia ya, jadi dia kalau udah connect itu, jadi kalau dia udah ke-connect ya, dia akan ke-connect ke Bluetooth ya, jaraknya 1,5 meter, jadi dia secara otomatis, eh, membersihkan udara ini ya, disini ada pengetahuan auto, jika ruangan Anda itu banyak debunya, maka, eh, fan-nya otomatis akan naik ke level 2 atau level 3, atau turbo tergantung dari, dari, udaranya, kualitas udaranya ya, sedangkan yang set 3000 ini, dia menunya sama proses sama dengan set 2000, filternya juga beda, beda ukurannya, tapi komposisinya sama ya, jadi dia ada pre-filter, ada karbon, ada HEPA versi 13, dan ada lampu UV, ya, kalau yang tadi set 2000 itu, dia bisa sampai ruangan 35 meter persegi, kalau yang ini bisa sampai maksimum 70 meter persegi, ya, kalau ruangan Anda gede, sebaiknya Anda menggunakan ini, dan usahakan taruhnya ini di tengah-tengah ruangan ya, jangan di ujung-ujungnya, jangan di ujung ruangan, dan, jadi dia dapat menyaring lebih maksimal, karena di sini dia, HEPA-nya ini, dia 360 derajat ya, jadi dia bisa menyaring dari sekeliling sini, bisa menyendot debu dari sekeliling ini, jadi prosesnya itu lebih maksimal, dibandingkan dengan HEPA filter yang lain ya, kalau HEPA filter itu yang lain itu, hanya bagian depannya aja, disaringnya dari depan, kalau yang ini, sekelilingnya dia, 360 derajat dia dapat menyaring, oke, oke, guys, demikian video dari kami, Rotech, mengenai perbedaan HEPA filter TrueSense, set 2000 dan set 3000, harganya juga beda, kalau yang ini sekitar 4,2, kalau ini sekitar 6,3, ya, kurang-kurang lebih ya, terus beda juga filternya juga, HEPA filternya itu, kalau yang ini, sekitar 600-an, kalau yang ini sekitar 800-an, dan ini juga, dia ada filternya lagi, yang lebih bagus lagi, dia bisa menyaring antivirus, dan, tapi harganya lebih mahal ya, kalau Anda ingin membeli HEPA filter ini, Anda bisa beli di Tokopedia, atau di online shop lainnya, jadi Anda share saja ini, keywordnya TrueSense, ya, jadi ini sangat recommended, nah, aku sudah pakai, bagus banget ya, bagus banget alat-alat perang ini, dan, sangat simple, desainnya juga bagus, karena dia sudah menangkan Red Dot Design tahun 2019, ya, jadi desainnya keren banget dia, dia kalau yang lainnya, biasanya, bentuknya kotak-kotak, ini bentuknya sudah keren, sudah modern, terus HEPA filter ini juga, bagus ya, orang pakai saya sih, bagus banget ya, dan, lamanya pemakaiannya filter ini, tergantung dari, tergantung dari kualitas udara yang ada di dalam ruang-ruang-ruang, semakin kotor, semakin cepat diganti ya, biasanya itu digantinya 3 bulan sampai 1 tahun, untuk penggantian HEPA, oke, oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya, sejauh, tetap guys, sub indo by broth3rmax